Informasi berikutnya Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edithud Hendratno terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edithud Hendratno hari ini adalah penjatualan ulang karena pada Senin 26 Februari kemarin terlapor berhalangan hadir. Pemeriksaan berlangsung 2 jam. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edithud dilaporkan 2 korban dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Polisi menjatuhalkan pengambilan keterangan terhadap lapor DF hari Selasa 5 Maret 2024. Terlapor telah hadir di Subdit Renata di Treskrim Umpolda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi yang pelapornya adalah saudari DF itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam langka penyelidikan di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Rektor Universitas Nonaktif Pancasila tiba di kantor Polda Metro Jaya Kamis pukul 10 pagi untuk diperiksa terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Saat dikonfirmasi, Edith irit bicara saat ditanya wartawan terkait kasus yang ada. Namun ia membanta tuduhan dugaan pelecehan yang dilayangkan. Sudah ditunggu sama pendidik, jadi. Kemarin kan ada bantahan dari pihak kuasa hukum. Barangkali dari Prof ada bantahan sih? Nggak, nggak, nggak. Semua dari kuasa hukum. Kamu, Prof, tuduhan-tuduhannya tersebut mau ngapain nggak, Prof? Nggak, dong. Nggak, dong. Yang kabarnya korban dipegang oleh sensitifnya terus cukup sama itu nggak? Nggak, nggak. Iya, iya. Ayo, buka, 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 saya harus masuk.